Intro Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung kembali menggelar perkuliahan tatap muka secara terbatas sejak tanggal 17 Mei 2022. Lalu, bagaimana suasana perkuliahan tatap muka secara terbatas di UIN Sunan Gunung Jati Bandung kali ini? Untuk informasi selengkapnya berikut liputannya untuk Anda. Perkuliahan tatap muka secara terbatas atau PTMT kembali dilaksanakan oleh UIN Sunan Gunung Jati Bandung mulai hari Selasa 17 Mei 2022 lalu. Sejumlah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan diperbolehkan untuk mengikuti PTMT di kampus 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beberapa syarat yang harus dipenuhi mahasiswa untuk mengikuti PTMT diantaranya adalah minimal sudah mendapatkan 2 kali vaksin, mendapatkan surat izin dari orang tua, mengumpulkan surat ketersediaan mematuhi protokol kesehatan, dan mengisi formulir online yang telah disediakan. Walaupun pandemi telah berangsur hilang, namun UIN Sunan Gunung Jati Bandung tetap memilih PTMT dibanding kuliah full online, agar kegiatan kampus tidak menjadi bagian dari penyebaran COVID-19. Hal tersebut menjadi dasar dikeluarkannya surat edaran Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengenai perkuliahan tatap muka secara terbatas. Dasar pelaksanaan kegiatan PTMT itu sebenarnya mengacu pada surat edaran kementerian yang dulu, mengingat pandemi COVID-19 belum dianggap 100% selesai. Sehingga atas dasar itu untuk menghindari penyebaran terpaparnya dan penambahan keterpaparan COVID-19 di tengah-tengah masyarakat, maka lebih memilih PTMT dengan alasan karena memang mahasiswa ini kan bukan terlokalisir dalam satu daerah asal. Sehingga kita tidak tahu betul tentang bagaimana kondisi objektif mahasiswa terkait dengan COVID-19 itu. Oleh karenanya, kita lebih mengambil kebijakan atau Pak Rektor kemudian membuat surat edaran untuk kegiatan PTMT sebagai bagian dari ikhtiar agar kita tidak menjadi bagian pada penyebaran COVID-19 itu. Dan itu sebagai langkah kehati-hatian. Jadi dasarnya memang sebuah kehati-hatian. Jangan sampai nanti kampus menjadi salah satu di antara lokasi yang menjadi tempat penyebaran baru pada COVID-19 itu. Zahra, salah satu mahasiswa yang pada hari ini mengikuti PTMT di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, merasa antusias dan merasa senang bisa mengikuti perkuliahan tatap muka yang sudah lama terhenti akibat pandemi COVID-19. Selain itu juga karena bisa merasakan suasana kampus dan berinteraksi dengan teman-temannya. Ternyata lebih seru PTMT dibanding online gitu. Meskipun ya enak juga sih online, cuman kalau online itu kurang ngerti sama materi. Ditambah kalau sosiologi kan banyaknya teori gitu. Kalau interaksi secara langsung kan lebih enak gitu sih. Menurut kakak sendiri kelebihan kuliahan PTMT ini apa aja daripada online? Pasti, pastinya sih lebih interaksi ya, terus lebih kenal kampus, lingkungan kampus gitu. Belajar mandiri juga jauh dari orang tua kayak gitu sih. Untuk persiapan sendiri, kakak udah mempersiapkan apa saja untuk perkuliahan PTMT ini? Yang pertama pasti nyiapin mental untuk hidup sendiri di kota orang, terus kayak nyiapin barang-barang kayak gitu, buat offline di sini kayak gitu aja sih. Meskipun UIN Sunan Gunung Jati Bandung telah melaksanakan perkuliahan tatap muka secara terbatas, tetapi mahasiswa tetap dianjurkan untuk memenuhi protokol kesehatan. Saya Anggunur Fahmi, beserta segenap kru Bandung Oktv yang bertugas melaporkan. Terima kasih.